Halo Sobat Medkong! Hari ini Olga Agat ada barengan sama Sheila Dara. Hai! Jadi tadi sudah promo di berbagai tempat, akhirnya mampir kesini. Iya, akhirnya ya diundang juga kesini. Jadi kalau Sobat Medkong mungkin kenalnya Sheila Dara tuh sibuknya jadi host, jadi pemain film. Tapi jauh sebelum itu memulai karir sebenarnya jadi penyanyi ya? Dulu banget, udah lama banget sih. Kayaknya SD kali ya. Dan itu tuh cuma... Bentar, yang kau maksud penyanyi itu umur berapa? Yang ini, yang di acara MACD itu loh. Mac Kids namanya tuh. Itu tuh kayak kelas 3, 4 SD. Tapi kayak cuma bener-bener sekali itu aja udah gitu. Tapi ada albumnya dari itu? Itu tuh jadi waktu itu kebetulan kayak album kompilasi gitu loh. Jadi Mac Kids tuh dulu ngumpulin beberapa penyanyi anak kecil buat nyanyiin lagi lagu-lagu anak yang ketika itu sering dinyanyikan gitu. Kayak belum jaman idola cilik ya? Belum. Jadi abis ikut idola cilik ikutnya Mac Kids. Terus tapi ada trionya yang The... Apa sih namanya? Bentar ngecek dulu. The... Nggak ada D-nya deh ngarang. Namanya Afrabi. Arfabi Arfabi. Itu apa tuh? Arfabi itu jadi ceritanya singkatan nama-nama masing-masing gitu. Dan karena dulu di keluarga aku dipanggilnya Baby. Jadi B-nya itu adalah nama aku. Oh makanya waktu bikin single itu juga namanya Baby ya. Yang waktu udah agak gedean dikit tuh. Jadi yang dibikin sama Dewi? Iya. Ah iya. Aku aja udah lupa. Itu udah lama banget. Soalnya pas SMA kayaknya itu juga nggak pernah di promoin. Karena kebetulan waktu itu SMA aku cukup padat. Jadi nggak sempet ngapa-ngapain. Jadi udah keluarin aja. Nenek SMA 8. Abis itu UI juga. Kayaknya orang udah banyak yang sering ngebahas. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Gitu kan? Tapi aku lebih ke arah kayak ngebagi waktunya. Pada saat itu kok bisa sih nggak tertarik lebih ke entertain gitu. Maksudnya kan jadi ngerem kan waktu itu. Kalau aku sih lebih ke ini ya. Emang kebetulan aku pengen menyelesaikan secepat mungkin. Karena aku tipe anak yang apa ya. Aku suka belajar tapi bukan akademis. Gitu. Jadi ketika itu aku ingin menyelesaikan aja secepat mungkin. Oke yang penting SMA kuliah itu sesuai keinginan. Waktu itu emang orangtuaku pengennya aku masuk ke 8 dan UI gitu. Jadi udah aku ikutin. Tapi abis itu aku kelarin secepat mungkin. Makanya. Biar beres tuh ya gitu ya. Biar beres. Kemudian aku bisa melakukan apa yang aku inginkan gitu. Oh iya. Jadi kalau disuruh milih gitu ya. Yang jadi pilihan berarti nyanyi. Jadi host. Main piano. Apa-apa nih. Acting. Kalau sekarang mungkin acting kali ya. Karena memang aku nggak bisa ngomong ke depannya gimana sih. Karena kebetulan aku cukup mudah berubah-berubah minat. Tapi untuk saat ini sih acting. Acting ya lagi diinin ya. Tapi kalau misalnya nih. Kan dulu nge-face sama Peter Pan. Kalau nih tiba-tiba Noah ngajakin. Eh kita collab yuk gitu gimana. Oh iya mau. Mau ya tetep ya. Tentu saja. Karena aku tipe anak yang. Kalau ada opportunity. Biasanya aku langsung say yes aja. Itu sebabnya aku bisa jadi host. Oh jadi awalnya nggak kepikiran itu juga. Itu waktu itu kayaknya. Itu di breakout itu adalah pengalaman aku pertama kali nge-host. Jadi sebelumnya aku nggak ada pengalaman sama sekali. Kemudian karena ketika itu aku memang baru selesai drama musikal di stasiun TV yang sama. Lalu dari mereka ngajakin. Drama musikalnya sama Kak Vidi. Iya stereo. Stereo iya inget-inget terus terus terus. Jadi ketika itu karena masih ada hubungannya sama musik. Aku ditawarin mau nggak jadi presenter acara musik. Lalu aku bilang iya jadilah aku berpartner dengan Boy William di acara musik. Itu jalan berapa lama? Lumayan ya lumayan lama kan? Kalau acaranya sendiri itu dari stasiun TV nya pertama muncul. Tapi kalau aku sendiri di acara itu kayaknya sekitar 3 atau 4 tahun. Lumayan lama menggelut itu gimana? Jadi kayak ternyata host menyenangkan atau gimana? Ya ternyata menyenangkan kok maksudnya kalau misalnya ada kesempatan lagi mungkin aku akan bilang iya gitu selama apa yang dibahas sesuai dengan minat aku gitu. Karena kebetulan waktu itu acaranya musik dan aku suka jadi aku ambil. Tapi misalnya mungkin bola aku nggak tahu apa-apa ya mungkin tidak gitu. Oke oke. Jadi dari berbagai bidang yang kira-kira masih ah ini gue pengen tapi belum nyobain tuh ada nggak sih? Kayaknya kayaknya hampir semuanya. Apa ya kalau aku tipe yang cukup suka ngulik sih kayak misalnya di acting gitu. Aku so far baru mencoba komedi, thriller, drama. Fantasy juga kemarin ya? Fantasy, sci-fi. Aku belum pernah coba action. Aku mau coba action atau musikal maybe might be fun. Dan kalau sekarang selain rutin jadi ya promo-promo kayak gini terus main film, YouTube juga lagi jalan kencang ya lumayan ya? Sebenarnya kalau YouTube itu bukan aku sendiri sih. Barengan sama adik dan kakak gitu? Bareng sama adik dan kakak dan sebenarnya yang banyak di video itu juga bukan aku tapi temen-temennya adikku. Terus temen aku juga ternyata. Tapi kan ada di beberapa kayak Q&A gitu-gitu kan? Oh iya itu challenge-challenge. Baik yang suka salah fokus gitu nggak sih adanya ganteng banget gitu. Oh termasuk kamu ya? Tapi ada nggak yang kayak temen-temen jadi eh kenalin dong-kenalin dong gitu nggak? Kebetulan temen-temen saya kebanyakan 5 tahun di atas adik saya. Jadi sepertinya tidak gitu. Dan kemarin Q&A udah nyanyi cover lagu juga udah. Akan ada project-an bareng sama adik lagi gitu nggak sih atau kakak gitu mungkin? Kayaknya belum sih so far. Karena kebetulan kita sekarang ketemunya susah. Jadi so far sih belum ada project baru. Tapi kedepannya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin nggak. Lihat ntar. Silahkan di cek tuh di channel Youtubenya SDP ya. Iya benar. SDP tuh jadi punya Kak Sheila sendiri atau gimana sih? Ini punya keluarga. Kebetulan itu SDP media sendiri nggak cuma Youtube aja. Tapi ini sebenarnya lebih ke perusahaan Post Pro. Jadi kita sebenarnya fokusnya lebih ke subtitling, editing, mixing gitu. Jadi sebenarnya kita lebih banyak ke kalau misalnya kalian nonton film di TV kabel. Terus kalian bisa rubah bahasanya gitu jadi bahasa Indonesia. Oh itu? Itu kayak gitu. Atau ada subtitlingnya kalian baca bahasa Indonesianya gitu kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian adik-adiknya suka nonton channel-channel anak kecil. Lagu-lagu kayak Johnny-Johnny Yes Papa kayak gitu-gitu. Tapi versi bahasa Indonesia itu biasanya kita yang ngerjain. Oh jadi dari kecil udah akrab sama dunia entertain sebenarnya ya? Iya bisa dibilang kayak gitu. Tapi sempat kepikiran buat nyoba yang lain gitu nggak sih misalnya bener-bener ekstrim di luar dari entertain gitu? Kayaknya nggak sih. Maksudnya aku sendiri memang suka di bidang ini gitu. Kebetulan perusahaan keluarga juga bergeraknya di bidang ada irisannya. Dengan di dunia entertainment. Jadi kayaknya so far sih belum kepikiran untuk ngambil sesuatu yang bener-bener. Complexly driven tadi gitu ya? Apa ya 180 derajat. Tapi kembali lagi karena aku anaknya sangat go with the flow. Jadi siapa tahu ke depannya bisa kita nggak tahu. Kita lihat nantilah ya ini gimana. Berarti sebenarnya kehidupan sore hari jadi anak tengah. Kemarin memerankan Aurora juga jadi anak tengah. Iya benar. Banyak relate-nya nggak? Enggak sih karena aku anak cewek satu-satunya jadi justru lebih relate ke Awan anak bungsu. Karena keluarga aku protektif sekali. Oh jadi ngalamin tuh yang di kayak pulang ditanyain jam berapa. Oh iya dong. Terus kakak harus antar-antar gitu iya juga nggak? Wah dulu ada jaman-jamannya kayaknya sampai aku kuliah aku masih diantar sama kakak aku. Ih gemas. Bener-bener kayak Awan sama Mas Arkasa. Bener-bener kayak Awan. Jadi waktu proses pengenalan tokonya juga belajar lagi ya? Karena nggak terlalu relate sebenarnya. Iya pasti ada proses. Kebetulan kan memang Aurora ini juga seniman kan. Jadi ada seniman in real life-nya yang minjemin karyanya kayak NKCTHI. Terus namanya Monika Habsari dan akhirnya aku memutuskan untuk banyak ngobrol sama kak Monik. Karena aku merasa ini akan menjadi karyanya Aurora. Jadi aku harus tahu proses pembuatannya seperti apa. Dan cerita dibalik karya-karya itu seperti apa gitu. Dan ternyata setelah banyak ngobrol aku bisa melihat sosok Aurora di diri kak Monik ini. Oh ternyata gitu. Nah jadi lebih mengenal karakter Aurora juga dari situ juga observasi. Tapi juga banyak ngobrol juga sama Mas Angga sebagai sutradara dan scriptwriter dari film nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Di film ini kan juga aku udah nonton kemarin. Wah terima kasih. Terus kayak adegan ngomongnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Lebih keren dari ekspresi gitu kan. Nah buat ngedalamin itu sendiri prosesnya gimana? Itu juga lebih banyak itu sih diskusi sama Mas Angga. Karena itu memang jadi salah satu kesulitan buat aku. Karena Aurora ini dia tipe anak yang lebih mendam opini dan perasaannya. Jadi komunikasi verbalnya nggak terlalu banyak. Jadi ya gitu gimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang dirasakan oleh Aurora lewat gesture, lewat ekspresi. Itu akhirnya aku banyak ngobrol juga sama Mas Angga. Dan jadinya lebih ke apa ya. Aku kalau misalnya membuat karakter biasanya aku bikin background, bikin kira-kira dia hidup di lingkungan yang seperti apa, teman-temannya seperti apa, punya teman atau nggak. Tipe keluarganya seperti apa, hubungan dengan kakak adik atau orang tuanya seperti apa gitu. Jadi dari situ aku bisa lebih mendalami kira-kira kalau misalnya aku dihadapkan di situasi ini apa yang akan aku rasakan dan lakukan gitu. Oke, kalau dari sisi pertemanan Aurora di film sama Sheila Bella di kehidupan nyata itu sama nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ya mungkin ada persamaannya ya. Kalau aku sama Aurora sama-sama introvert tapi kalau aku mungkin introvertnya aku bisa bersosialisasi tapi kuota sosialisasi aku lebih sedikit dibandingkan orang-orang ekstrovert gitu. Kalau Aurora lebih parah berarti ya? Kalau Aurora dia lebih parah, dia lebih apa ya jadinya dia karena merasa keluarganya tidak apa ya istilahnya dia selalu memberikan yang terbaik tapi dari keluarganya nggak memberikan akresiasi sebagaimana mestinya gitu. Akhirnya dia tipe yang lebih memilih untuk menarik diri ke dunianya sendiri gitu. Yang itu seni gitu ya kalau di filmnya. Setelah proses pengerjaan filmnya sampai selesai ada nggak sih kayak moral lesson atau kayak wah gue belajar baik sih dari karakter ini gitu. Mungkin ini kali ya Aurora tuh tipe anak yang tahu apa yang dia mau dan dia mengejar itu gitu. Kalau Sheila Dara nggak tahu apa yang dia mau. Makanya tiap ada apa dia bilang oke 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 gitu karena belum tahu maunya kemana. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu pelajaran positif juga tapi juga lewat film ini aku lebih bisa berempati sama banyak orang sih. Karena setelah menjadi Aurora ternyata banyak sekali yang merasakan hal yang sama gitu. Banyak. Jadi ternyata middle child syndrome ini beneran ada gitu. Jadi ternyata banyak sekali yang merasakan banyak sekali yang berbagi ceritanya ke kita semua. Jadi dan itu juga in a way apa ya membuat aku juga jadi lebih bisa berempati kepada orang-orang dan kepada keluarga aku gitu. Oh kenapa gitu? Kenapa akhirnya jadi mikir ke arah situ gitu? Kayaknya kalau misalnya udah nonton NKCTH itu kayak banyak sudut pandang yang terbuka gitu loh. Oh iya bener-bener. Karena NKCTH itu aku ngeliat dia tuh kayak film yang memperlihatkan berbagai perspektif gitu loh. Dari ayah gimana? Dari ayah gimana, dari ibu gimana gitu. Waktu pertama kali aku nonton itu aku langsung ngerasa oh ternyata dibalik semua aturan, dibalik semua arahan orang tua aku tuh pasti ada alasannya. Dan selalu ada alasan-alasan dibalik perlakuan keluarga ke kita gitu. Jadi itu sih membuka, membuka apa ya cukup membuka sudut pandang baru juga sih buat aku. Oke. Dan dari kemarin yang mungkin udah ada curhat-curhat di DM, Kak aku tuh relate banget sama Aurora gitu-gitu kan. Ada yang ngebekas gak sih kayak, wah gue gak tau ini sebelumnya tapi jadi tau gitu. Mungkin kalau yang ngebekas sih lebih ke ini sih banyak banget yang apa ya mungkin sebagai anak tengah banyak hal yang dipendam dan gak dikeluarkan gitu. Jadi pada akhirnya ketika mereka nonton film ini dan merasa terwakilkan, itu banyak banget yang bilang terima kasih sampai mereka akhirnya ngajak orang tuanya. Dan sambil orang tuanya pun jadi nyadar, oh jadi seperti ini ya yang kamu rasakan gitu. Dan buat aku membuka, itu jadi membuka ruang diskusi baru gitu di keluarga. Jadi kayak buat aku itu membekas sekali bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu kok ternyata bisa hidup di keluarga. Di berbagai tipe keluarga gitu ya. Iya gitu, kayak karya kita ternyata impactnya bisa sebegitunya di orang lain gitu. Buat aku itu yang membekas banget sih. Wah seru, jadi kalau belum nonton filmnya silahkan ditonton. Masih ada di bioskop, mungkin apa ya ajakan yang bikin orang tau tuh harus banget nonton karena? Karena apa? Karena ada Ardhito Pramono nyanyi main piano dan Rio Dewanto Nyetrika. Nah itu, itu ditungguin sampai agak-agak akhir tapi menarik harus ditunggu adegan Nyetrikanya. Nah itu, itu salah satu golden scene sih. Kayak banyak banget yang request, coba dong tolong Ardhito Pramono nyanyi dan Rio Dewanto Nyetrika durasinya bisa diperpanjang gak sih gitu. Durasinya kayak aduh mau lagi, mau lagi gitu ya. Oke, jadi silahkan ya Sobat Mekom kalau belum nonton, ajak keluarganya, ajak teman-temannya buat nonton. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.